Roky Gerung memenuhi panggilan Baris Krimpori untuk mengklarifikasi dugaan kasus penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Meski kecewa karena kasus yang menjeratnya terus bergulir, namun Roky mengaku akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Pada Rabu pagi, Roky Gerung memenuhi panggilan pemeriksaan tim penyidik di Tipidun Baris Krimpori. Roky datang tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya, dan kedatangannya ini merupakan pertama kalinya Roky memenuhi panggilan penyidik. Sebelumnya pada pemanjilan pertama pada Senin lalu, Roky berhalangan hadir dengan alasan tengah mengajar di salah satu pondok pesantren di Sukabumi, Jawa Barat. Roky mengaku kecewa kepada penyidik karena kasusnya yang terus bergulir. Ia menambahkan dirinya tidak memiliki masalah dengan Presiden Joko Widodo, dan menilai kasus yang menjeratnya ini sebagai masalah kecil yang dibesar-besarkan, sehingga perlu diusut di Mabespori. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.